Ukraina telah meminta sistem pertahanan udara Amerika selama berbulan-bulan. Permintaan ini karena Rusia terus menyerang sasaran militer dan infrastruktur Ukraina. Sehingga dikabarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengirimkan rudal patriot ke Ukraina. Rencana pengiriman tersebut sedang dalam tahap akhir. Pasalnya pengiriman rudal patriot membutuhkan persetujuan dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Selesai mendapat persetujuan, barulah permohonan tersebut ditanda tangani Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Persetujuan Austin diharapkan segera datang dan pengumuman dapat dilakukan secepatnya pada minggu ini. Tidak jelas berapa banyak peluncuran rudal yang akan dikirim ke Ukraina. Namun pengiriman tersebut termasuk amunisi patriot yang gas mencangkup satu set sistem. Setelah rencana diselesaikan, patriot diharapkan untuk dikirim dengan cepat dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya militer Ukraina akan dilatih untuk menggunakan rudal patriot. Nantinya pelatihan itu akan dilakukan di Panggalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Greenfort, Jerman. Pelatihan penggunaan rudal patriot biasanya memakan waktu beberapa bulan. Sistem ini secara luas dianggap sebagai satu senjata jarak jauh yang paling mampu mempertahankan wilayah udara terhadap rudal balistik dan jelajah. Karena memiliki kemampuan jarak jauh dan ketinggiannya, rudal ini berpotensi menembak jatuh pesawat Rusia yang jauh dari target yang dimaksudkan Ukraina. Di sisi lain, mantan Presiden Rusia Dmitry Matfedev memperingatkan agar NATO tidak memasuk rudal patriot ke Ukraina. Matfedev menyebut aliansi militer itu akan menjadi target militer Rusia jika nekat memasuk rudal patriot. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan bahwa GIF membutuhkan rudal patriot. Senjata itu diklaim mampu melindungi infrastruktur utamanya dari ancaman bom Rusia. Namun baru-baru ini, Amerika Serikat telah angkat bicara soal permintaan Ukraina tersebut. Jurubicara Pentagon, Pat Ridder mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim rudal patriot ke Ukraina untuk saat ini. Namun untuk jangka panjang, hal ini bergantung pada diskusi dari Barat. Sehingga sekarang terbukti bahwa Amerika Serikat akan memasuk rudal patriot ke Ukraina. Subscribe dan share ya!